Oke, kita akan masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kami bersyukur karena Bapak yang baik selalu memberikan kami satu waktu yang sangat indah bersekutu dalam seluruh hidup kami. Baik kami yang sadar dan mengkhususkan waktu ataupun kami secara tidak menghiraukan banyak hal yang Tuhan tidak pernah lepaskan kami menjadi satu persekutuan yang kekal dan di dalam penyembahan dalam roh serta dalam kebenaran. Tuhan pimpin kami supaya kami juga merasakan menikmati hadirat Tuhan dalam setiap jalan hidup kami dalam peristiwa apapun dan khususnya pada saat kami menggali firman Tuhan mengenal Engkau melalui firman yang kekal dan di dalam Kristus kami mendapatkan seluruh kepenuhan Tuhan, kepenuhan Allah yang sangat nyata, yang bisa kami pelajari, yang bisa kami nikmati. Dan seluruh peristiwa-peristiwa yang sudah kami lihat dan keteladanan Kristus yang sempurna itu menjadikan kami sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. kami mohon pertolongan dari roh Tuhan juga supaya kami bisa bukan hanya mendengar tetapi juga menikmatinya, menaatinya, dan melakukan serta memuliakan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati kami dan setiap orang-orang yang hadir baik secara online dan khususnya mereka yang memiliki hati terus ingin menangkap Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membaca satu advirman Tuhan yang sangat terkenal. Jadi artinya mendapatkan satu tempat yang sangat khusus dan ini ditulis oleh penginjil Lukas atau dokter Lukas. Jadi ada dua kitab yang ditulis oleh penginjil Lukas. Yang pertama itu Lukas sendiri, penginjil Lukas. Yang kedua itu kisah para rasul. Dan kedua kitab ini sebenarnya satu kesatuan ya. Menceritakan tentang Kristus mulai dari sejak berkaitan keberjanjian lama, menubuatan-nubuatan, dan kemudian Kristus yang lahir. Terus dia berjalan, hidup bersama dengan muridnya, dan menyatakan diri kepada manusia sebagai ala yang Yahweh yang sejati itu. Dan kemudian dia meneruskan itu kepada kerjanya melalui rasul-rasul dan ditulis dalam kisah para rasul. Jadi itu adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus mengutus roh kudus. Dan kisah roh kudus lah yang membantu serta mengayomi dan memberikan kekuatan kepada gereja Tuhan. Dan khususnya para rasul untuk mengabarkan injil dan mendirikan gereja Kristus. Dan ini berkaitan sangat terat sekali. Jadi nanti ada hal yang penting, mungkin bisa diingat-ingat saja. Jadi setiap kata keselamatan, itu konteksnya itu selalu berkaitan dengan Yahweh. Karena Yahweh itu menunjukkan satu keselamatan yang kekal yang bisa hanya dinyatakan oleh Tuhan. Jadi setiap kali kita melihat dunia jatuh dalam dosa, diselamatkan gitu kan. Terus kemudian Yesus adalah juru selamat. Dan dia adalah Mesias yang duur rapi untuk menyelamatkan. Itu semua konteks itu berkaitan dengan keberadaan Allah dalam perjanjian lama yang menyatakan diri akan menepus pengisah Israel. Dan terwujud di dalam firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 itu. Dan menyatakan diri. Nah terus ada sesuatu yang selalu ditekankan dalam Alkitab. Itu adalah ketidak ada keberadaan yang lain selain Kristus. Jadi kalau dikatakan tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain, dan Tuhan menyatakan aku adalah, itu menyatakan satu otoritas kemutlakan kewonaan. Jadi itu di dalam teologi reform itu sangat kental sekali dengan otoritas, kemudian ketuhanan, ketuhanan Kristus, kemudian kehadiran Allah, serta persekutuan kita dengan Kristus. Dan itu puncaknya adalah kesatuan kita dengan Kristus yang merupakan cita-cita penciptaan dari awal manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Jadi itu merupakan satu persekutuan kemiripan kita dengan Allah itu tidak bisa terlepas. Begitu terlepas, kita binasak. Oke. Nah, kita buka kisah 4 E12. Ini adalah Petrus lagi bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang jadi masuk di dalam hadapan mahkamah agama, pengadilan agama. Jadi ada dua pengadilan secara sosial masyarakat, bangsa Romawi, dan kemudian pengadilan di dalam agama. Nah, di sini ada ayat yang menjadi ayat yang sangat diingat oleh orang-orang Kristen. Dan sekarang ayat ini sudah mulai luntur ya. Mulai luntur karena teologi-teologi sekarang ini menghadirkan, mulai menyangkali tentang jalan satu-satunya. Jadi Yesus dianggap salah satunya. Bukan satu-satunya. Salah satu jalan. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Nah, dikatakan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit, ini menegaskan lagi, di bawah kolong langit artinya di seluruh jagad semesta ini. Jadi apapun yang ada dan siapapun dia, dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Jadi kenapa penting nama itu ya? Nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, selalu dikatakan nama lain, satu-satunya, dikatakan tidak ada siapapun selain dia, tidak ada siapapun selain Yesus Kristus itu yang bisa menyelamatkan. Jadi hanya nama itu saja yang menyelamatkan. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat yang ditujukan sebenarnya adalah kalimat yang sangat terkait dengan keberadaan Yahweh. Karena Yahweh adalah Yosua adalah Allah, adalah keselamatan. Atau Allah keselamatanku. Keselamatan itu ya Allah sendiri. Nah, di dalam pemikiran bangsa Israel dan para nabi, kalau kita berbicara bahwa Allah menyelamatkan, itu selalu tertuju pada pribadi Allah yang berkaitan dengan Mesias. Dan selalu seperti itu. Baik di dalam Masmur, dituliskan oleh Daud, baik di dalam kalimat-kalimat para nabi, begitu ngomong tentang Allah akan menyelamatkan, Allah akan menepus engkau, itu semua berkaitan dengan pribadi, yaitu Mesias. Dan Mesias ini tidak pernah diutus dua kali. Dalam arti dua orang, atau dua pribadi, enggak pernah. Karena Mesias itu hanya satu-satunya. Jadi satu-satunya Mesias, dan satu-satunya yang menjadi juru selamat, menjadi pengantara, itu hanya satu. Kenapa hanya satu? Karena di dalam pribadi Allah, itu yang diutus adalah Kristus. Jadi yang menjadi manusia, yang menepus kita adalah Kristus. Jadi kita tidak boleh berdoa seperti ini. Mungkin ada beberapa doa yang mencampur adukan di dalam peranan-peranan yang ada di dalam pribadi Allah. Teri Tunggal ya, Bapak, anak dan roh kudus. Jadi ada orang berdoa, penebusku roh kudus. Nah, sesuai kita langsung harus sadar betul bahwa penebus itu dilakukan, dan peranannya adalah peranan dari Yesus Kristus. Karena Allah yang menjadi manusia itu bukan Bapak, bukan roh kudus. Nah, begitu kita mengatakan bahwa kalau anak menjadi manusia, maka yang menebus adalah Yesus. Yang menjadi pengantar adalah Yesus. yang menjadi Mesias adalah Yesus. Jadi roh kudus itu bukan Mesias. Jadi Bapak itu bukan Mesias. Pribadi Mesias itu ada di dalam Kristus. Nah, ini adalah peranan. Tetapi ketiga pribadi ini adalah betul-betul memiliki nama yang disebut sebagai nama ilahi itu. Jadi nama yang betul-betul mengarah kepada satu-satunya nama dan tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, itu masuk di dalam lingkup keilahian. Sedangkan masuk dalam peranan menepusnya, peranan untuk menjaga orang percaya dan kemudian dia menjadi gembala yang baik. Barusan ini saya mendengarkan bahwa dikatakan bahwa gembala yang baik itu hanya Yahweh, hanya Bapak. Itu ada pendetang. Padahal Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku adalah gembala. Jadi kalau orang perjanjian nama mengerti Allah adalah gembala, mereka langsung berpikir, ini Yahweh. Allah adalah keselamatan, itu Yahweh. Itu mereka langsung secara kultur, secara tradisi, secara pemikiran, pemikiran, orang-orang Israel itu begitu ngomong hal-hal yang seperti itu. Mereka langsung ujungnya itu adalah menuju kepada Allah yang disebut bagi Yahweh itu, yang dikenal dengan sebutan nama yang lebih diterima manusia, Elohim, Adonai, dan semuanya. Jadi selalu kita berpikir, kita ini tidak memiliki nuansa ke Yahudian. Jadi waktu kita membahas firman Tuhan itu, seringkali kita tidak merasakan bahwa hatinya orang Israel yang selama ribuan tahun, bukan cuma satu dua tahun, dari turunan ke turunan ke turunan, mereka sudah mengenal nuansa itu. Sedangkan kita tidak mengenal. Termasuk istilah kerajaan Allah juga sama. Jadi di kita ini mungkin masih ada kerajaan, tapi ada beberapa tempat di kebudayaan beberapa negara itu, mereka tidak memiliki kerajaan. Tidak memiliki durur aja apa gitu. Jadi kalau mau mengenal kerajaan Allah, kerajaan surga, mereka sulit sekali, karena konsep itu tidak ada. Kalau di Indonesia, kita punya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Moncepet, kita masih bisa kenalkan, oh masih ada, kita diajar dari kecil ada. Nah yang tidak ada itu lebih sulit. Oke, kita lihat sekarang. Berkaitan dengan nama, dan dikatakan nama itu adalah nama yang tidak ada nama lain, dan satu-satunya nama, dan di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, kecuali adalah Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Yang olehnya, oleh namanya, oleh pribadinya itu, manusia diselamatkan. Ini adalah satu klaim, yang mengklaim ini menjadi satu pengakuan iman rasuli, dan para rasul ini kemudian menuliskannya di dalam kitab Injil, dan kemudian dalam pengalaman-pengalaman dalam suratan, dan pengakuan ini dikumpulkan menjadi pengakuan dasar iman Kristen. Yaitu kemudian ada di dalam konsep-konsep dasar, di dalam pengakuan iman Nisia, iman Niefesus, kemudian sampai kepada pengakuan gereja-gereja yang setelah itu, pada abad yang ke-17, kemudian dari pengakuan imam baptis, abad 18, dan sampai sekarang ini, itu semua sama. Sama, dan tidak ada perubahan. Jadi 12 buktir pengakuan iman rasuli, itu ada 12 buktir pengakuan, bukan yang dibuat oleh gereja-gereja itu, tetapi mereka mencatat, dan mereka sudah menemukan itu, dan sudah mewarisi itu, dari ajaran para rasul, dan kemudian mereka baru meringkasnya, dengan sangat ringkas, itu 12 poin. Itu kita belajar dalam pengakuan iman rasuli. Nah, apa arti nama itu? Apa arti nama? Nah, kita melihat ya, kita melihat. Ada satu ayat firman Tuhan yang juga kita kenal. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian punya. Ini termasuk salah satu tujuh perkataan, aku adalah. Jadi, aku adalah, itu semua mengacu pada nubuat perjanjian lama. Jadi, kalau Yesus mengatakan aku adalah gembala, Allah di dalam perjanjian lama itu juga adalah gembala. Aku adalah roti hidup. Sama, roti hidup ya. Jadi, itu sama semua. Nah, surah ini dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya. Berkaitan dengan apa? Dengan keraguan Thomas, dan Thomas yang tidak mengerti. Thomas bertanya seperti ini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini adalah satu kalimat yang merupakan kalimat bukan hanya diri Thomas. Dan ini dimasukkan dalam firman Tuhan. Mewakili seluruh kalimat keagamaan di seluruh umat manusia. Jadi, sepanjang sejarah manusia itu, mereka sama bertanya. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Banyak jalan menuju kepada Allah. Jadi, Allah itu satu. Tapi, setiap orang, setiap agama itu punya jalan masing-masing, dan mereka menang dengan cara mereka. Dan mereka buahnya jalan. Tapi, mereka tidak tahu kemana jalan perginya. Dan sampai kepada Allah. Jadi, mereka membangun jalan, yang ujungnya tidak ada jalannya. Yang ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah pendingian diri. Ujungnya adalah menciptakan Allah baru. Jadi, agama-agama itu sebenarnya kalau kita perhatikan, itu adalah agama yang menciptakan ilah yang baru. Nah, ilah yang baru itu apa? Mereka menciptakan ilah yang baru, atau termasuk juga gereja menciptakan Kristus yang baru. Kristus yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kristus yang diajarkan, yang diambil bagian-bagian yang mereka terima itu. Baik itu bagian yang menyenangkan dia, bagian yang bisa mengakumkan manusia. Nah, Kristus yang mati di kamus salib, menyangkali diri, hidup yang susah, penderitaan, itu tidak diambil. Mereka mengambil Yesus yang gagah perkasa. Yesus yang penuh kuasa. Yang penuh dengan mucijat. Nah, mereka ambil itu. Kenapa? Karena mereka pamerkan itu. Nah, iman yang dibangun dengan nama Yesus, yang diambil hanya sebagian karakter, serta pekerjaannya, itu akan membawa iman itu dalam kecacatan. Kenapa kecacatan? Karena imannya tidak lengkap. Begitu mereka tidak menerima apa yang mereka pikirkan, yang disodorkan, ditawarkan para hamba Tuhan, penginjil, yang memberitakan pada mereka, Oh Yesus, kalau kamu percetuhan Yesus, hidupmu akan luar biasa mendapatkan berkat yang sangat hebat dari Tuhan. Doamu akan sangat dikabulkan oleh Tuhan. Kuasa imanmu luar biasa. Dan itu kata-kata, kalau kita pikir, itu sepertinya kata-kata yang diterima dengan satu kenormalan. Yang diterima dengan, ini wajar orang-orang seperti ini. Dan waktu kita melihat, ini mereka ini secara tidak terasa bahwa mereka sedang berada, itu mengatur Allah. Secara mereka tidak seharusnya bahwa mereka itu mempunyai baik itu kuasa doanya, baik kuasa imannya, baik perbuatannya. Mereka tidak seharusnya bahwa Tuhan itu menjadi orang yang dibawa dia. Jadi subnya dia. Jadi dalam substitusi gitu ya. Jadi subnya dia. Dan mereka tidak rasa bahwa mereka sedang menjadi Allah di atas Allah. Ini kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang diciptakan oleh anti-Kristus sebenarnya. Dan itu masuk di dalam pengajaran-pengajaran Amba-Amba Tuhan yang betul-betul menyatakan Kristus yang sebagian. Fragmentasi Kristus. Kristus yang cuma sebagian-bagian kecil yang tidak mau belajar dan tidak mau menerima bagian-bagian yang sulit, bagian-bagian yang memang harus dibukakan. Nah ini menjadi kecacatan. Jadi setiap kotbanya itu menjadi kotba apa? Kotba yang melumpukan. Jadi orang-orang mendengarkan kotba seperti ini, semakin dia mendengarkan, mereka mendengarkan sesuatu yang benar dari Alkitab. Mereka langsung reject. Mereka punya defense mekanisme dalam hidup mereka itu, ini saya kok jadi aneh. Kamu itu bukan seperti yang saya percaya, seperti yang diajarkan oleh gerisa kami. Jadi kesulitan kita adalah orang-orang yang mau hidup benar, mau dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita tahu betul bahwa tidak segampang yang kita pikirkan. Apalagi orang cuma berpikirnya cari mujijat yang luar biasa, cemaat, jadi banyak. Setelah itu bukan tujuan daripada iman Kristen. Iman Kristen tujuan tertinggi adalah bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Bagaimana saya mengenang Kristus. Bagaimana saya bisa betul-betul menikmati perjalanan hidup saya dan bersama dengan hadirat Tuhan, dan kita merasakan pengudusan, kesetiaan Allah, dan semuanya. Oke, kita lihat ini. Satu ayat firman Tuhan lagi yang menegaskan tentang kuasa ketidaktaraannya, ketidaktaranya, nama Kristus itu. Dan dia mengatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dikatakan dengan jelas di sini, setelah akulah jalan kebenaran dan kehidupan itu, atau hidup itu sendiri, zoe itu, dikatakan demikian, tidak ada seorang pun, jadi no one can come, mampu datang, dan bisa datang kepada Bapak. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi kalimat aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu bisa dibantah orang. Ya kamu sendiri yang ngaku, kamu sendiri yang merasa benar, tapi waktu dia menyatakan kalimat, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Nah dia sebut Bapak itu, itu adalah pribadi yang mengenalkan diri kepada Bangisah Sarai yang begitu kudus, dan sekarang ada dalam diri ala yang sama itu, pribadi yang Bapak dengan pribadi anak itu sekarang menyatakannya kepada manusia, dan dia mengatakan, kalau kamu ingin kenal Bapak, kamu ingin jalan kepada Bapak, karena kamu nggak tahu bagaimana kamu pergi ke sana, nah kamu harus tahu saya, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, akulah kehidupan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas yang dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi ini kalimat yang tidak terbantahkan. Dan kalimat ini adalah satu pola kalimat yang dipakai oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri menyatakan, aku adalah aku. dan waktu berbicara kepada Musa, waktu berbicara kepada para nabi-nabi, waktu bertemu dengan Abraham. Nah pribadi itu siapa sebenarnya? Kan dikatakan, Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang melihat Bapak kecuali anak. Dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar Bapak kecuali anak. Walaupun kita tahu bahwa waktu Yesus dibaptis, waktu Yesus diangkat di dalam satu kemuliaan transfigurasi, di situ ada suara Bapak. Dan yang mendengarkan itu hanya murid-murid tertentu. Tidak semua murid. Petrus, Jakobus, dan Yohanes mendengar itu. Dan waktu itu turun, yang melihat dan mendengar itu siapa? Hanya Yohanes membaptis. Dan tidak ada yang mendengar. Hanya Yohanes membaptis waktu baptisan itu. Dan waktu seperti itu juga sama. Jadi yang mendengarkan hanya beberapa orang. Dan harus ada hadirat Kristus di sana. Dan mereka mendengarkan. Dan semua itu dibuka kuncinya adalah dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus dan tidak ada nama lain. Dan itu menyatakan satu kesatuan persekutuan Tuhan Yesus dengan Bapak. Dan keterikatan semua hadirat Allah itu di dalam Kristus yang dinyatakan. Dan itu sebagian saja. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Bapak itu. Kalau kita langsung mengenal Bapak, itu mustahil sekali. Dan kita hanya bisa mengenal dalam Kristus. Dan sampai kapanpun kita beribadah, kita bersekutu dengan Allah, kita tidak mungkin langsung mengenal Bapak tanpa Kristus. Sampai di surga pun kita bisa kenal Bapak tetap mengenal Kristus. Jadi juru selamat pengantara itu bukan hanya Yesus mengerjakan itu di sini. Tapi nanti sampai di surga pun kita mengenal Bapak itu. Kita harus mengenal Kristus. Contohnya, ini contohnya. Tubuh kita adalah tubuh yang dimuliakan, yang akan masuk dalam hidup kekal. Harus mendapatkan tubuh Kristus, dagingnya Kristus, dan mendapatkan juga perjanjian darah Kristus. Baru kita bisa mengenal Bapak itu. Jadi kalau kita tidak memiliki tubuh Kristus, nyawa Kristus, hidup Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Maka kita tidak bisa mengenal Bapak. Bagaimana saya mengenal Bapak? Karena saya mengenal anak. Dan itu nanti kita dibukakan satu waktu di dalam kerajaan yang kekal, di kerajaan surga. Kita bisa mengenal, bukan lagi apa istilahnya, bukan lagi kita mengenal tanpa tahu hadirat daripada Bapak. Nanti kita bertemu dengan Kristus yang menyatu dengan Bapak, dan kita menyatu dengan Kristus. Dan kita bisa melihat bagaimana mulianya Bapak itu. Di dalam keterbatas kita sebagai ciptaan yang walaupun sudah dimuliakan dan memiliki tubuh yang baru dengan semuanya yang baru. Sesudah kita tetap tidak bisa mengenal Bapak seperti, sama seperti Kristus mengenal Bapaknya. Jadi kita mengenal ada batas-batasnya. Sampai di surga pun kita tidak bisa mengenal Allah seperti mengenal Kristus. Allah mengenal Allah, Allah mengerti Allah, dan kita adalah ciptaan. Kita punya batas bagaimanapun. Nah, batas inilah yang disebut sebagai satu kekaguman kita kepada Tuhan. Amazing. Jadi, nggak bisa batas ini kemudian kita lewati. Nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Karena itu merupakan wujud penyembahan kita. Pencipta dan ciptaan. Itu satu hati yang harus kita nyatakan bahwa kita ini sedang melihat satu kemuliaan. Dan kemuliaan itu sekarang mengikat kita. Dan di dalam kemuliaan yang akung itu kita memuji dia. Kenapa? Karena kita ciptaan. Jadi kalau kita mengenal Bapak dan kita tahu semua tentang Bapak. Dan sepenuh yang kita tahu Bapak seperti Kristus adalah kepenuhan Bapak, kepenuhan Allah. Sebenarnya kita sudah nggak mungkin memuja-muja dia. Kenapa? Karena kita sudah tahu semua. Segala sewaktu kita mengerti. Dan kalau sudah ngerti, kita berarti sama sederah saja dengan Allah. Dan itu nggak mungkin. Jadi Allah menyukai kita kalau kita memuji Allah, kita menyembah Allah, kita menyanyikan dan menyancung dia. Karena kita diciptakan untuk menyancung dia. Dan itu satu esensi hidup manusia adalah diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan tidak untuk yang lain. Nah ini yang harus nanti kita berdalam. The glorification of church. Atau kita semua orang percaya. Christian believers. Nah yang kedua sekarang. Hanya nama Yesus itu menyatakan satu karakter Allah di dalam percayaan lama. Kalau kita lihat dalam percayaan lama, Yahweh itu. Itu sangat-sangat hormat. Sangat ada mengandung satu kuasa yang menakutkan, mematikan juga. Dan waktu Yesus mengatakan kalimat hanya di dalam dia. Maka harusnya orang-orang mengenal Kristus itu. Mereka sadar mengenal Kristus dan tahu pribadi itu siapa. Kita pasti seperti Petrus. Kita masih ingat Petrus waktu di dalam kapal itu. Dan waktu dia melihat bagaimana Yesus menghentikan ombak yang begitu besar itu. Yang tidak ada satu orang yang bisa memerintah. Dan waktu dia memerintah itu dan dia melakukan jati dirinya sebagai Yahweh. Orang-orang dan murid-murid di sekitarnya itu, itu langsung tersungkur menyembah dia. Dan itu merupakan satu yang tidak bisa mereka tolak. Dan mereka secara otomatis begitu tahu dia langsung menyembah. Kita sudah membahas seri Kitab Wahyu di penglihatan Yohanes terhadap apa yang terjadi di masa mendatang. Setiap kali Yohanes ketemu dengan pribadi Kristus, ketemu dengan tahta kerajaan Allah, baik Yohanes tua-tua ataupun empat binatang itu, itu selalu tersungkur, dia menyembah. Dan berkali-kali Yohanes itu begitu tahu kemuliaan Allah, dia tidak tahan dia tersungkur dan sama seperti Nabi-Nabi juga sama semua. Termasuk kita juga sama. Kita waktu melihat kemuliaan Allah itu, wah sudah, kita kebetaran. Bangsa Israel ketakutan luar biasa. Nah nanti kita tidak takut seperti bangsa Israel, tapi kita mengagumi, kita hormat dan kita memuji dia. Jadi ketakutannya itu karena kehormatan. Oke, kita sudah masuk ke poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Kemudian ketiga, nama itu menyatakan bahwa Allah, waktu kita sebut namanya, menjadi jaminan. Menjadi jaminan bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa diandalkan. Dia bisa menjadi hidup dari keselamatan kita. Dia menjadi bagian yang akan terus bersama dengan kita. Jadi nama itu merupakan satu andalan. Kalau kita sebut sebagai andalan, kenapa? Karena kita bergantung. Jadi kita mengenal siapa Allah jadi diri Allah, mengaku otoritasnya, kewenangannya, dan kekuatannya, dan kita mengenal siapa Allah itu. Dan itulah satu-satunya yang tidak pernah berubah dan kita bergantung pada dia. Yang selanjutnya adalah setelah kita tahu bagaimana otoritas Allah, kita bergantung dan kita bersama pada dia. Dan termasuk ayat dalam Yirinya 17, kalau kita baca. Celakalah orang-orang yang tidak mengandalkan Allah. Celakalah orang-orang yang tidak mau hidupnya bersandar dan bergantung pada Allah. Tapi dikatakan berbahagialah orang, diberkatilah orang-orang yang hidupnya itu selalu bergantung pada Allah, mengandalkan Allah, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ini merupakan satu, bukan hanya nama, bukan hanya nama sebagai nama yang kita kenal, tapi nama itu juga mengandung satu jaminan. Dan nama itulah yang menjamin kita bahwa hidup kita, apapun yang dikatakan di sana dengan seluruh berkat yang ada, seluruh jaminan-jaminan itu, yang dia sudah pernah katakan, pernah ajarkan, itu menjadi bagian seluruh hidup kita. Dan kita ini menjadi wakil. Hadirat Allah itu. Kalau Allah penuh kasih, maka saya menyatakan kasih Allah. Kalau Allah itu penuh dengan kesabaran, kesetiaan, kita juga menyatakan itu. Jadi bukan hanya kita mengenal nama dalam arti sebagai pribadi kita yang beriman, tapi iman kita itu juga akhirnya menghasilkan satu pengakuan dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nama Tuhan sendiri. Jadi kalau saya membawa mandat, saya disuruh oleh Tuhan, saya membawa mandat, ini mandatnya Tuhan. Maka mandat itu bukan hanya untuk orang yang mendengarkan, mandat itu berlaku bagi saya juga. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah. Maka waktu saya menyatakan itu, saya sudah percaya dulu, dia satu-satunya Allah. Dan baru saya mewakilnya dan hidup saya menyatakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya. Jadi barang siapa yang mengaku aku di depan manusia, aku adalah Mesias, aku adalah jalan keselamatan, maka aku akui dia di depan Bapakku. Representasi. Jadi di dalam doa kita, dalam pengenalan kita, kita mengakui nama Yesus sebagai jaminan. Maka Yesus menjamin kita, nama kita akan dijamin oleh dia di depan Bapaknya. Jadi nama penjamin menjamin nama yang tidak pernah dijamin. Dan itu menjadi satu kekuatan iman kita. Kita mempunyai satu iman yang berakar pada apa? Pada pengenalan nama Allah yang sejati. Yaitu di dalam Kristus. Dan kita mengandalkannya, semua jaminan itu ada, dan kita bukan hanya jadi jaminan, tapi kita masuk dalam hidup, kemudian kita intim dengan Tuhan. Kita punya satu hati yang tunduk, intimasi. Jadi ada satu hati yang lembut, satu hati yang merasakan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini masuk ke dalam satu hidup, di dalam kesatuan Kristus. Union with Christ. Dan itu puncak dari teologianya John Calvin itu sebenarnya adalah setelah dipelajari para ahli teolog, teolog-teolog yang ada sepanjang sejarah kerja itu, maka dikatakan bahwa teologianya terdalam, pengetahuan ala yang terdalam dari John Calvin adalah itu puncaknya adalah union with Christ. Dan itu betul. Kenapa betul? Karena memang itulah inti iman kita. Jadi nama Kristus itu bukan hanya nama, tapi nama yang hidup dalam diri kita, nama yang hadir dalam seluruh hidup kita, nama yang mengubahkan kita, dan nama yang menjadi pengakuan dasar kekuatan akar iman kita itu sendiri, dan menjadi andalan kita, karena kita tidak bisa bersandar pada kekuatan kita, jasa kita, perbuatan kita, pelayanan kita. Kita bersandar pada kesetiaan ala. Kita bersandar pada kasih ala yang besar itu, kemurahan ala. Dan itu, akhirnya kita punya kekuatan akarnya itu tidak bisa robo. Kenapa? Karena dasarnya adalah Kristus, dan kepalanya adalah Kristus, tujuannya adalah Kristus. Itu bisa dibaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Dan ini gampang ya, hafalnya. 1 Korintus 3 ayat 11, dan 1 Korintus 11 ayat 3. Cuma dibalik. Jadi 3 ayat 11 itu dasar seluruh daripada gereja Tuhan, hidup orang percaya, bisnis kita, pekerjaan kita adalah Kristus. Dan siapa yang memerintah di atas, dan tujuan kita, semua yang berautoritas adalah kepala adalah Kristus. Jadi dari mulai kakinya, sampai kepalanya, dari mulai akarnya, dasarnya, sampai ke puncak daripada semua yang menggerakkan kita, kepala itu, itu adalah Kristus. Jadi kerja kita semua, itu dari dasar sampai kepalanya, atau dalam bahasa Yunaninya, dari Alpha sampai Omega-nya, apapun dalam hidup kita, itu menyatu dengan Kristus. Oke, kita sudah masuk ke dalam hal seperti ini. Kemarin ada beberapa hal yang mungkin saya akan menjelaskan, ada pertanyaan-pertanyaan, setelah itu ada juga pertanyaan yang mirip ya, tentang apa maksud Yesus dijadikan Tuhan itu ya. Nah, kita baca ini sebagai satu penjelasan aja ya. Kisah pasal 2, ayat yang ke-36. Ini kemarin ada, kita bahas sedikit ya. Kisah pasal 2, ayat yang 36, sampai yang dibawa ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah, ini kalimat yang betul-betul ada kaitan dengan bangsa seral dan kaitan dengan perjanjian lama. Bahwa Allah yang telah membuat Yesus, yang kamu salipkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus ya. Nah, kalimat yang dikatakan yang kamu salipkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, dikatakan menjadi Tuhan. Dan dikatakan dalam kalimat sebelumnya, Allah telah membuat Yesus, Allah telah membuat Yesus, menjadikan Tuhan dan Kristus. Ini kaitannya dengan apa? Dengan seluruh peristiwa yang ada di belakangnya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan firman yang ada dalam kitab Masmur 110 ayat 1. Jadi ini bukan, tidak ada kaitan dengan perjanjian lama. Ini ada kaitan perjanjian lama dan ada ayatnya yang sama persis dengan kalimat ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini ada dua pribadi. Pribadi yang pertama, duduklah di sebelah kananku. Nah, ku. Dan kemudian sampai ku buat musuh-musuhmu. Mu itu siapa? Menjadi tumpuan kakimu. Dan mu-nya dalam bahasa Indonesia dibuat besar. Menuju kepada sama dengan yang ku. Ku dan mu-nya sama besarnya. Jadi ini adalah Bapak yang mengangkat anak duduk di sebelah kanan Bapak dan kemudian dinyatakan betul bahwa anak ini dengan Bapak itu adalah pribadi dalam keilahian yang sama. Dan perananya berbeda. Betul-betul ada dua pribadi, bukan satu pribadi. Nah, di sini. Dikatakan, baru setelah itu apa? Dikatakan ada kekuatan yang dari pribadi yang diangkat itu, yang kemudian didudukkan itu, itulah pribadi yang dikatakan di sini. Yang dijadikan, dibuat. Nah, kalimat dijadikan, dibuat itu adalah dalam bentuk bahasa Yunani itu poyo. Poyo itu artinya bukan hanya membuat kemudian ada barang-barang, kemudian dia membuat kursi. Artinya bukan hanya membuat itu, tapi bisa artinya adalah menopatkan. bukan diangkat ke Tuhan. Sebenarnya diangkat artinya bahwa oh dia bukan Tuhan, sekarang jadikan Tuhan. Bukan. Ini tidak ada kaitan dengan itu. Dan tidak ada satu teks ayat Alkitab yang berkaitan dengan bahwa Yesus itu diciptakan. Termasuk dalam kolose. Coba kita lihat dalam kolose pasal 1. Kita lihat ini ya, supaya kita membandingkan. Dan ini ayat yang dipakai oleh saksi Yofa bahwa Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Yahweh. Nah, ini ayat yang dipakai. Kolose pasal 1, ayat yang ke-16. Demikian. Saya bacakan dari ayat yang 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Jadi satu-satunya. Dan bukan hanya sulung yang pertama, tapi tidak ada yang lain. Dan Yesus adalah Adam yang sulung dan Adam yang terakhir. Dan tidak ada kedua, ketiga, keempat. Tidak ada. Yang terakhir itu sulung dan terakhir. Jadi supaya kita tahu kenapa Alkitab memakai kata yang terakhir. Supaya kita tidak lagi menciptakan Yesus Mesias yang kedua, ketiga. Oh, baru saja setelah Tuhan Yesus datang, ada Mesias lagi. Tidak ada. Dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, perkataan lebih utama dari segala yang diciptakan, Yesus sendiri tidak pernah dikatakan dalam Alkitab. Dia diciptakan. Dia dijadikan dalam arti Allahnya itu baru ada setelah dia diangkat menjadi Tuhan dan Allah itu. Jadi tidak ada kalimat itu. Di dalam Alkitab tidak ada. 16. Karena di dalam dia telah diciptakan. Nah, dikatakan di dalam dia telah diciptakan. Dia tidak diciptakan. Semua ciptaan itu ada di dalam dia dan melalui dia barulah semua diciptakan. Jadi dia sendiri tidak dikatakan dia diciptakan. Nah, kalimat ini kemudian dipelintir oleh Saksiova, oleh Mormon, dan semuanya dijadikan kalimat yang dilogiskan bahwa ya, dia sendiri ada kan diciptakan yang lain. Berarti dia diciptakan. Tidak ada satu kalimat dalam Alkitab. Yesus diciptakan. Tidak ada sama sekali. Yang dikatakan, karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu, yang kita lihat dunia roh juga itu diciptakan. Malekat-malekat diciptakan oleh siapa? Yesus sendiri. Dan kenapa malekat seperti legion, orang yang kerasukan begitu takut dengan Tuhan Yesus? Karena mereka melihat bukan hanya manusia Tuhan Yesus. Mereka melihat di dalam diri Tuhan Yesus ada Allah yang betul-betul menciptakan mereka yang akan menghukum mereka, membinasakan mereka. Dan mereka kenal betul. Jadi setan itu kenal betul siapa Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita mewakili nama Yesus dalam diri kita. Setan tahu betul siapa di dalam diri kita. Maka orang kalau mengatakan orang Kristen bisa kerasukan, itu aneh sekali. Soalnya kenapa? Ada roh kudus dalam diri kita, ada tubuh Kristus dalam diri kita, ada darah perjanjian baru dalam diri kita. Bagian mungkin kita kemudian dimasuki oleh roh iblis. Itu sudah tidak masuk akal. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Terang tidak bisa dikalahkan oleh gelap. Jadi gelap tidak bisa menguasai kehidupan kita. Dalam arti melumpuhkan pikiran kita semua seperti orang yang kerasukan yang suaranya beda, kemudian semuanya dikontrol oleh setan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dijamin oleh Tuhan. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada. Oke, disini dikatakan segala sesuatu baik yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia untuk dia. Jadi disiptakan oleh dia. Jadi dia yang menciptakannya. Melalui dia, di dalam dia telah diciptakan, dan kemudian kalimat yang akhirnya, ini yang tidak diambil oleh orang-orang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan alat dan bukan pencipta. Kalimat akhirnya dengan jelas dikatakan, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi ini jelas sekali sebenarnya. Jadi Yesus bukan diciptakan, dia yang menciptakan. Dia menciptakan dan untuk dia kepada dia dan dia disini adalah pribadi keilahian dia. Dan itu termasuk di dalamnya adalah alat ritunggal secara otomatis. Nah, dikatakan 7-11. Perhatikan ya, ini kan setelah ada pernyataan diciptakan oleh dia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dan ini bukan diciptakan. Ia bukan diciptakan. Dijelaskan ia segala sesuatu diciptakan oleh dia dan segala sesuatu dikatakan itu ada di dalam dia. Ia terlebih dulu ada dari semua yang ada. Jadi sebelum ada keberadaan, ada yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun, yaitu alat sendiri. Keberadaan yang tidak diberadakan, tidak diadakan oleh siapapun, itu adalah alat. Segala sesuatu ada sebabnya. Tapi alat adalah alat tidak pernah disebabkan oleh apapun. Dan itu semua ada sekitar 6-7 poin tentang alat. Baik itu penyebabnya, pembunuhan asal-usulnya, semua. Itu disebut sebagai, kalau teologi, itu self-assiety. Jadi, kemandirian alat. Itu jarang sekali orang mengajar tentang atribut alat ini. Jadi, kemandirian alat. Self-assiety. Nah, sedangkan orang-orang dalam teologi kedaulatan alat, anugerah alat, ketetapan alat, mereka sangat mengenal tentang self-assiety ini. Jadi, bergantung pada alat. Dan alat itu mandiri. Tidak bergantung pada siapapun. Dan dikatakan di sini. Jadi, artinya dijadikan, dibuat itu apa? Bukan menyatakan Yesus. harus diciptakan. Tidak ada sama sekali. Dan dikatakan bahwa Yesus itu sebenarnya sedang dinobatkan. Nah, kapan kah dinobatkan? Kita tahu bahwa ada waktunya. Jadi, waktu dia menjadi manusia, dia harus menjadi raja. Nah, dia dinobatkan sebagai Tuhan-Tuhan. Dan dia diangkat oleh Bapak. Nah, diangkat oleh Bapak bukan diciptakan. Tetapi, dia sudah melakukan semua dan dia sudah mengerjakan sampai dia mati di kaw salib dan dia bangkit. Nah, didudukan oleh Bapak di sebelah kanannya dan kemudian dia memerintah. Nah, ini yang dikatakan dijadikan Tuhan. Dalam arti bukan diciptakan, bukan kemudian diakui sebagai Tuhan, tidak barulah dia jadi Tuhan. Bukan. Dia sudah mengerjakan semua dan kemudian dia didudukan. Itu menyatakan apa? Bahwa dia sudah berhasil, dia sudah sukses, kemenangan dia sudah ada. Nah, baru diberitakan ini semua kerajaan, semua apapun sekarang secara proklamasi, Bapak di surga itu waktu Yesus naik ke surga dan duduk di belakang dan semua itu ditundukkan di dalam kuasa di bawah dia. Dan tinggal itu waktunya dia menghakimi. Nah, ini artinya seperti itu. Jadi, tidak ada kaitannya sekali bahwa dia diciptakan. Karena ayat Kolose Pasal 1 ayat yang ke-16 yang terakhir dengan jelas bahwa semua diciptakan oleh dia. Nah, kalimat ini yang mengugurkan semua teori yang mengatakan Yesus diciptakan. Yesus kemudian dijadikan Tuhan. Nah, setelah itu itu bukan seperti itu. Karena ada kalimat yang sangat jelas. Jadi, kalau kita dalam Alkitab itu memegang prinsipnya teoria reform, hermenetik reform, adalah yang jelas itu menerangkan yang tidak jelas. Jadi, jangan dibalik. Yang tidak jelas itu kemudian mengaburkan yang jelas. Jadi, semua yang jelas, Yesus juru selamat satu-satunya tidak ada nama lain di bawah kolom langit. Setelah itu jelas sekali, sangat jelas. tidak ada nama lain. Hanya nama Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita ngomong, Alkitab itu sebenarnya sangat simpel, sederhana, dan mudah dimengerti. Tapi, semakin kita mengerti, semakin kita obok-obok dengan pikiran kita yang lemah, dengan pikiran kita yang kadang-kadang sok ngepinter, itu jadi rumit sekali. Dan apa yang dikatakan oleh John Owen, dan beberapa juga Thomas Goodwin, orang-orang Pulitan itu, mengenal Allah itu tidak serumit kita mengenal pengetahuan. Tetapi, pengetahuan itu waktu kita kenal, kita sudah tahu, berhenti. Tapi, waktu mengenal Allah, pengenalan kita mengenal Allah yang begitu sederhana, membawa kita kepada kekakuman Allah yang begitu tak terbatas. Segala pengetahuan itu memiliki batas. Contohnya, satu tambah satu, dua, selesai. Sudah tidak ada sesuatu yang lebih dari itu. Begitu pengetahuan diketahui, selesai. Dia selesai. Dan itu pengetahuan yang berhenti, yang bukan pengetahuan yang kekal. Begitu kita mengenal Allah, kita mengenal tentang kasih Allah. Kasih itu tak terbatas. Dalam setiap hidup kita, kasih itu menjadi kekakuman kita akan perbuatan Allah. Jadi hati Allah dan motivasi semua yang menggerakkan Allah adalah kasih itu. Allah adalah kasih. Kita waktu mengenal kasih Allah dalam perjalanan hidup kita, itu kekakuman kita enggak berhenti-berhenti. Sampai kita ketemu dengan Allah pun, itu enggak akan berhenti. Kenapa? Karena kita ciptaan yang terbatas. Yang terbatas mengakumi yang tak terbatas. Kalau orang, oh, luar biasa. Kita mengenal, wah, luar biasa. Dan di dalam keberadaan kita bersama dengan Allah, apalagi bersekutu dengan Bapak, Anak, dan Roh Kudus, sustera, tidak ada sesuatu yang kita ucapkan kecuali kekakuman kita kepada keilahian ketiga pribadi ini. Dan kita mengenal itu dan kita memuji-muji dan enggak tahu saya sendiri enggak tahu bagaimana indahnya kita hidup di surga. Karena tidak ada dosa, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan kita, tidak ada suasana yang buat kita kelaparan, semua tidak ada. Dan itu betul-betul suasana yang sempurna hidup dalam surgawi itu. Dan ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi, hari ini saya pikir cukup untuk penjelasan tentang makna-nama Tuhan Yesus dan kaitannya dengan kehidupan kita dalam doa dan semuanya. Dan kita sudah tahu bahwa nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang bisa dipakai tanpa adanya satu yang merahukan kita. Jadi, kita bisa mengakui. Dan ada resiko waktu kita menyarankan Yesus satu-satunya jurus selamat. Surah resikonya adalah kita dibenci semua agama. Kita dianggap sok suci, sok benar, sok yang punya semua jalan dan menghina agama lain. Nah, disitulah kita akan bertemu nanti. Dia akan mengatuh kapan nanti kita bahas tentang toleransi yang intoleran terhadap semua iman Kristen. Itu pernah ditulis oleh Dickerson. Buku itu pernah ditulis di Dickerson yang sangat bagus. Dan dia mengatakan bahwa nanti waktu kita menerima toleransi, kita akan sulit untuk membawa intoleransi iman kita dalam dunia yang toleransi. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berat dan lebih berat daripada kita menghadapi radikal agama. Kami gak mau terima Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya ini beda. Kita akan dibawa dalam kehidupan mulai dari post-modern mysticism sampai kepada hidup yang dalam zaman baru ini, zaman di kita, AI age ini, atau artificial intelligence age ini, kita akan dibawa dalam hidup yang penuh dan toleransi. Kita lihat ibadah-ibadah dan kehidupan Kristen semua masuk dalam toleransi semua. Kenapa gak boleh ini? Kenapa gak boleh ini? Kan kita boleh. Nah, itu semua akan meruntukkan seluruh apa yang ada. Paul Washer mengatakan itu sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Dan juga Timothy Keller dan John Piper dan beberapa orang itu pernah mengatakan dan menasehati gereja. Semakin kamu seperti dunia dan semakin kamu memakai apa yang disukai dunia di dalam gereja, itu tinggal tunggu kematian seluruh keturunan di dalam gereja kita. Anak kita, cucu kita, itu akan dihabisi semua. Dan itu dampaknya bukan hanya saat ini. Dampaknya nanti anak keturunan kita dan hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang mau hidup dalam kekudusan Tuhan, yang memegang semua pengenalan Allah, itu yang akan bertahan. Maka dikatakan oleh Tuhan, dimanakah iman itu waktu aku datang? kasih menjadi dingin? Dimana iman? Adakah iman di bumi ini? Setelah itu benar-benar pertanyaan akhir zaman yang akan terjadi. Akan terjadi. Oke. Saya pikir cukup sekian. Kalau ada pertanyaan satu atau dua sebelum kita berdoa, nanti bisa ditanyakan. Apa biasa ini enggak ada pertanyaan di hari kemis. Coba. Bentar ya.